Intro Ya皆さん, ogenki nesuka? Halo, rewati odesho, selamat datang kembali di Mahwadz Youtube Channel Dan kali ini, gue ngebut aja, soalnya gue semangat banget ini Gue mau mereview salah satu jam dari Saiko Ya kok Saiko lagi sih? Udah gak usah pura-pura begitu Kalian suka kan nama brand yang satu ini Tapi yang sekarang mau gue bahas Ini adalah limited edition Tapi gak cuma limited edition aja ya Dia 140 tahun anniversary Langsung aja ya Oke Ginza So this is Saiko 140 tahun anniversary Limited edition Ginza Nah Jadi Ginza District Di pusat Tokyo Adalah salah satu tempat yang terpenting Buat Saiko ya Kayak jantungnya gitu loh Nah itu adalah tempat dimana penemu Saiko Si Kintaro Hattori Sensei ini Itu membuka toko Menjual dan memperbaiki jam tangan di tahun 1881 Jadi ini sebetulnya udah tua banget ya Dan hari ini Ginza itu adalah masih tempat yang sama Dimana perusahaan Saiko itu berdiri Nah sekarang untuk merayakan Nah sekarang untuk merayakan Seiko 140 tahun anniversary nya dia Dan hubungan eratnya dengan daerah Ginza Sekarang 2 limited edition ini diperkenalkan dalam bentuk Prospect dan Presence Collection Nah yang sekarang mau gue bahas Ini adalah Seiko Prospect SPB 259J1 Langsung aja ke spek ya Kalian pasti udah gak sabar ya Mulai dari movement Movement nya ini menggunakan automatic movement dengan kaliber 6R35 Power reserve nya kurang lebih bisa bertahan hidup selama 70 jam kalau terisi penuh Water resist nya berapa? 200 meter Nah untuk diameternya sendiri berapa sih? Kok kayaknya kecil? Enggak Ini bukan kecil Tapi ideal Nah diameternya ini Di 38 mm Nah untuk ketebalannya sendiri Dia cuma di 12,90 mm Kalau dibuletin kurang lebih 13 mm lah Gak terlalu tebal Nah look width nya sendiri ini kurang lebih di 20 mm Jadi gampang ya 20 mm Nah lug to lug nya sendiri ini cuma 46 mm Ya lug to lug ujung ke ujung ini cuma 46 mm Nah kacanya ini terbuat dari curved sapphire crystal with anti-reflective coating Case nya bahannya titanium Bukan Dia stainless steel Ya Nah untuk case bag nya sendiri gimana? Case bag nya ini see through atau tembus pandang atau exhibition Nah Terus Apa sih yang spesial? Pattern nya Kalau dibilang sih katanya sunray ya Tapi kalau gue bilang Gue liat kayak gini Si ini sebetulnya kayak bukan sunray ya Tapi bentuknya itu kayak Kalian tau jaring laba-laba gak sih? Nah modelnya Kayak jaring laba-laba Tapi sebetulnya pattern nya itu kotak-kotak Kayak batu batak disusun-susun gitu loh pattern nya Keren deh Dan warnanya ini gue bilang Mungkin kalau sekilas orang bakalan bilang Ini ijo gitu loh Tapi kalau gue bilang dibilang ijo Ya biru Dibilang biru Ijo Gimana tuh nyebutnya? Seperti yang kalian liat yang gini Ya kalian tuh yang nentuin aja deh Mungkin ada yang nyebut Tosca Ada yang nyebut dark green Ada yang Ya whatever Tapi yang jelas ini keren banget ya Selain ada logo prospect nya disini Dia tetap menyematkan tulisan klasik Automatic ciri khas dari Alvinist Ya disini ada fitur date windows ya Movement nya tadi ada fitur hack and winding juga Nah terus Yang paling oke adalah Dia juga bisa di screw down crown Jadi kalau kalian udah setting Jangan lupa ngunci lagi ya Nah ini yang gue suka Kenapa gue suka Alvinist ini modelnya Simple banget Simple banget Kalau dibilang dress watch sih bukan Pastinya ini field watch ya Kalau Alvinist itu Tapi masalahnya desainnya dia Ini bisa dipakai untuk dress watch Dengan diameter 38 itu masih ideal banget Dan ini mewah Kalau gue bilang sih Daripada kalian lihat di video atau di foto On hands nya jauh lebih keren banget sih sebenernya Finishing nya itu mewah banget Kalian cuma cukup ngerogoh Sekitar 8,9 nya Kalau dibelutin 9 jutaan ya Buat Alvinist ini Loh kan apa bedanya sama yang lalu Ya bedanya kalau yang reinterpretation yang lalu kan cuma warna aja Nah ini limited edition Dan ini keren banget Buat kalian yang emang kebetulan lagi nyari jam kayak gini Bisa dipakai dress watch Tapi modelnya versatile, robust Ini cocok banget buat kalian Nah next Ginza itu kan ada dua tadi gue sebut Yang satunya presage Nah yang presage ini Ini namanya SKU nya adalah SSA 445J1 Nah seperti yang kalian tau SSA ini ngambil model dari 60 style ya Atau Seiko 60 Nah langsung aja gue bilang ke spesifikasinya ya Tadi movement nya automatic movement Dengan kaliber movement 4R39 Power reserve nya kurang lebih approximately di 40 sampai 41 jam Water resist nya cuma 5 bar Jadi ini karena bisa dibilang termasuk kelas presage Jadi dia bukan field watch atau tools watch ya Ingat Nah diameternya berapa kan Diameternya ini 40,8 mm Jadi masuk termasuk ideal ya Nah ketebalannya Angkatnya kurang lebih hampir sama Kayak si alpinis tadi Cuman ini ada di 12,8 mm Lock width nya 20 Sama Jadi kalau misalkan kalian punya dua-duanya ini Kalian strap nya pesen satu pun bisa diganti-ganti Nah lock to lock nya berapa Kurang lebih 46 Ya kalau lock to lock nya bisa dibilang Gak terlalu beda jauh sih Glass nya apa Kalau glass nya ini terbuat dari Box shape hard leg crystal Nah untuk case nya sama bracelet nya Ini terbuat dari stainless steel dengan brush finishing Dia presets itu harusnya kelasnya ada di dress watch Tapi ini tongkrongannya justru gak terlalu dress watch banget Emang dial nya sih ada open heart sama indikator 24 hour Dia no date Nah model nya sih emang klasik kayak dress watch Tapi untuk di case nya disini ada minute marker ya 60, 50, 40 Dan ini gua bilang sih agak sporty justru ya Atau mungkin bisa dibilang sporty dress Atau casual juga bisa Nah pergelangan tangan gua kurang lebih Lingkar nya 14,4 Nah ini kurang lebih si preset sini Kalau di pergelangan tangan gua kayak gini Warnanya gimana sama gak? Sama dong kan sama-sama Ginza limited edition Pattern nya juga sama Crown nya gimana? Screw down crown gak? Enggak Kalau ini dia gak ada screw down crown Kalian cuman cukup ngerogoh kocek di sekitar 6 jutaan sih 6,2an atau 6,3an kalian udah bisa bungkus si Presage 60 style limited edition Ginza Nah untuk back case nya sendiri dia si true juga ya Eh iya ini stoknya gak banyak As you can see ini cuman limited Dan dia limited number Dan kita gak banyak So buat kalian yang mau berburu Mumpung lagi ready stock Kalau misalkan dia masih ready stock Buruan So everyone Review singkat dari aku Tentang Seiko limited edition Ginza Ini gua bener-bener excited ngeliat dua ini Keren banget Seriously Buat kalian yang mau berburu Langsung aja Kalian udah tau tempatnya Ini highly recommendation buat kalian semua Oke everyone Happy hunting and happy shopping Buruan sebelum sold out Oke see ya Sub indo by broth3rmax